Rombongan Red Sparks bertolak ke Indonesia, siap reuni dengan Megawati dan Fun Match. Rombongan Red Sparks bertolak ke Indonesia pada hari ini, selasa, 16 April 2024, untuk melakoni fun volleyball di Indonesia Arena. Terpantau dari masing-masing Instagram pribadi pemain Red Sparks seperti Yeum Hyesyon hingga Kim Chena yang membagian tengah berada di bandara. Dilansir dari Tribunews.com, hal ini mengingat mantan tim Megawati Hangestri akan bertanding di Indonesia Arena melawan Indonesia All-Star pada hari Sabtu, 20 April 2024 mendatang. Otomatis, Megawati yang telah meninggalkan Korea pada tanggal 10 April 2024 lalu akan kembali reuni dengan rekan setimnya. Apalagi jika mendengar kabar, pemain inti Red Sparks bakal unjuk aksi di hadapan publik Indonesia Arena. Seperti Jung Ho yang hingga Park Yeun Jin yang berposisi di Midway Blocker juga akan beraksi. Kemudian juga akan ada Park Hee Min selaku sahabat Megawati selama berada di Korea bersama Red Sparks. Bukan hanya reuni dengan Megawati, penggawa Red Sparks juga akan berkumpul kembali dengan Giovanna Milana. Atlet yang akrab di Sabah Gia itu merupakan tukang gebuk andalan Red Sparks musim lalu dan kini berkiprah di Proliga 2024. Otomatis, Gia, Mega, dan rekan-rekannya di Red Sparks secara tidak langsung bakal reuni di Indonesia Arena. Menariknya, pemain Red Sparks yang dipanggil untuk pemusatan latihan tim Nas Folliputri Korea justru juga ikut ke Indonesia. Ialah Jung Ho yang dan Lee Seon-woo yang diproyeksikan di tim Nas Folliputri Korea untuk menghadapi VNL 2024. Dilansir nafer, keduanya izin hingga tanggal 22 April nanti dan akan kembali ikut bergabung dalam tim Nas Folliputri Korea. Hal ini sebagai konfirmasi pula bahwa kedua pemain sempat diragukan tak bisa ikut dalam acara tersebut. Oleh karena itu layak dinantikan bagaimana aksi penggawa Red Sparks melawan Indonesia All-Star akhir pekan ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.